Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya R.A. Junita Sucirahayu Disini saya akan melakukan Percobaan induksi Pematangan buah menggunakan CAC2 atau Carfit Untuk memenuhi tugas Mata kuliah di memiliki reaksi Yaitu aplikasi katalis dalam kehidupan sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya R.A. Junita Sucirahayu Disini saya akan Melakukan percobaan Induksi pematangan buah pisang Dengan Carfit atau CAC2 Untuk memenuhi tugas Dinamika reaksi yaitu aplikasi katalis Dalam kehidupan sehari-hari Sebelumnya saya akan Menjelaskan Pinjauan umum mengenai katalis Katalis yaitu suatu senyawa kimia Yang menyebabkan reaksi menjadi lebih cepat Untuk mencapai kestimbangan Tanpa mengalami perubahan kimiawi Di akhir reaksi Katalis tidak mengubah nilai kestimbangan Dan berperan dalam menurunkan energi aktifasi Oleh karena itu Karena katalis dapat menurunkan energi aktifasi Maka katalis dapat memperbesar laju reaksi Jenis-jenis katalis Yang pertama ada katalis homogen Katalis homogen yaitu katalis yang berada dalam fase yang sama dengan reaktannya Yang kedua yaitu katalis heterogen Katalis heterogen yaitu katalis yang ada dalam fase berbeda dengan reaksi dalam reaksi kimia yang akan dikatalisisnya Dan yang terakhir yaitu katalis gigernata Katalis gigernata yaitu campuran antara senyawa-senyawa titanium Seperti titanium 3-klorida Dan senyawa-senyawa aluminium Seperti aluminium triethyl Atau ALC2H5 3 kali Yang pertama yaitu katalis homogen Katalis homogen yaitu katalis yang membentuk satu fase yang homogen dengan reaktan Ada pun jenis-jenis katalis homogen Yaitu yang pertama ada katalis asam basa Yang kedua katalis enzim Dan yang terakhir yaitu katalis transfer elektron Yang kedua yaitu katalis heterogen Katalis heterogen yaitu katalis yang memiliki fase berbeda dengan reaksinya Sehingga dia disebut heterogen karena memiliki fase yang berbeda antara katalis dengan zat yang akan dikatalisisnya Aplikasi katalis dalam kehidupan sehari-hari Pada kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai induksi pematangan buah dengan CaC2 Ada pun reaksi dari CaC2 dengan uap air yaitu CaC2 ditambah 2H2O Akan menjadi CaOH2 ditambah 2H2 C2H2 ini adalah gas asetilen Gas asetilen itu mampu mempercepat proses pematangan pada buah Jadi ini merupakan percobaan yang akan saya lakukan Yaitu penggunaan carpit atau CaC2 dalam proses pemasangan buah Ada pun bahan yang kita gunakan yaitu ada buah pisang mentah Kemudian ada 1 buah toples dan 1 buah carpit atau CaC2 sebagai katalisnya 2 buah pisang mentah ini yang pertama yaitu kita gunakan sebagai kontrol Yang kedua yaitu yang akan kita tambahkan dengan katalis atau karbit Yang pertama kita lakukan yaitu kita memasukkan 1 buah pisang masih mentah ke dalam toples Kemudian kita tambahkan dengan katalis atau carpitnya Nah dimasukkan kemudian ditutup rapat dalam toples Dan yang satu dibiarkan diluat tanpa adanya penambahan dengan katalis Ada pun hasil percobaan yang telah saya lakukan yaitu Berikut merupakan buah pisang sebelum perlakuan Dan yang sebelah kanan yaitu setelah perlakuan Kemudian yang kedua yaitu buah pisang yang dengan penambahan karpit atau CaC2 Dapat dilihat bahwa buah pisang dengan penambahan karpit atau CaC2 Akan mengalami pematangan lebih cepat daripada yang kontrol atau tanpa penambahan Hal ini karena CaC2 mampu menghasilkan gas asetilan yang mampu mempercepat proses pematangan buah Dapat dilihat juga bahwa warna dari buah pisang dengan penambahan karpit Memiliki warna lebih kuning daripada yang sebelumnya yaitu pada kontrol yang masih agak sedikit kehijauan Proses reaksi karpit atau CaC2 dengan air Ketika kalsium karbida terhidrolisis akan menghasilkan gas asetilan yang merupakan analog dengan etilena Nah karena gas asetilan analog dengan etilena Maka gas asetilan itu mampu masuk ke dalam jalur pematangan dalam buah itu sendiri Yang menurut penelitian Burke & Burke tahun 1967 dalam Maduanti dan Marapana 2019 Asetilena memiliki aktivitas biologis yang lebih rendah daripada etilena Dan dilaporkan dalam penelitian ini Konsentrasi asetilan harus 2,8 ml per liter untuk meningkatkan pematangan pisang Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Bahwa gas asetilan itu beranalag dengan gas asetilan Maka gas asetilan dapat masuk ke dalam mekanisme pencinyalan pematangan buah pisang Etilene dipresepsikan oleh keluarga reseptor yang terletak di membran retikulum endoplasma Reseptor berinteraksi secara fisik dengan kinase atau CTR1 Peningkatan etilene ke reseptor menghasilkan inaktivasi kedua molekul pengatur positif atau EIN2 Kaskade MPK6 mungkin terlibat dalam transinduksi sinyal positif Kemudian ditransmisikan dari EIN2 ke faktor transkripsi EIN3 atau EILS Yang akan menghasilkan stabilisasi Dan akibatnya akumulasi protein EIN3 atau EILS dalam nukleus Dimana mereka menginduksi transkripsi ERF1, EDF1, 2, 3, dan 4 Dan kin yang diatur etilene lainnya sebagai langkah pertama dalam kaskade transkripsional yang melepaskan respon etilena Oleh karena itu, dengan adanya penambahan gas asetilan dari karbit atau CAC2 Maka akan mempercepat proses mekanisme pencinyalan ini Sehingga laju proses pematangan buah akan menjadi lebih cepat daripada yang tanpa penambahan CAC2 Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian percobaan dari saya Nah, tadi itu merupakan CAC2 atau karbit Yang merupakan katalis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari Karena CAC2 mampu menghasilkan gas asetilan yang beranalog dengan etilen Yang mampu memperbesar laju reaksi pematangan buah Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!